Intro Halo semuanya Ketemu lagi dengan saya Hardy Classical Interior Hari ini kita ada Toyota Innova Reborn 2 unit yang tipe G Dan dua-duanya sudah selesai Ini sekitar jam 7 malam guys Ini mobil terakhir Dan disini kosong sudah Karena semuanya sudah keluar Dan hari ini Yang terakhir tuh Pijak Innova Dua-duanya yang tipe G Tahun 2019 guys Nah disini Koperasinya tuh kurang lebih seperti ini Jadi kita kopor menjadi kopor permanen Jadi suatu saat mau dikembalikan originalnya Itu tinggal dipasang kembali guys Nah dimana mobil yang sebelah sana Itu dari Banyuwangi, Jawa Timur guys Nah ini mobil dari Pekasi, Rawalunggo Dua-duanya modelnya sama Lalu kita lihat Interior Innova Kalau masih blue drum begini Tentunya masih kurang oke Kurang afdol guys Kalau kita gak bikin muasa Betul-betul mewah Dan yang sebelah kanan Itu kita potong menjadi captain seat Yang bagian tengah Tapi kalau ini Kita standarnya Oke Kita akan melihat Karena interior yang baru saja selesai Innova Reborn Tipe G Sudah selesai Kita akan masuk ke dalam Nah ini dia lah Baru selesai modelnya Sangat minimalis Dan dimana model minimalis sporty ini Kita aplikasikan di Toyota Innova Reborn Yang tipe G Dan door trimnya Juga kita buat memanis Seperti ini guys Alright Ini semuanya menggunakan Standarisasi YTS Dari busa Spunbond Benang Serafil Dan material-material pendukung Yang lainnya Maka terlihatlah Lebih mantul Mantul-mantul-mantul Mantap betul Alright Dan disini Kita akan pindah Di bagian Jog tengah Jog tengah Tanpa kita potong Jognya Dan emang Tipe G itu Modelnya seperti ini Wah Kita gak usah masuk lah ya Bisa masuk Karena posisinya Langsung ke sebelah Dimana Kita ada kemanis Listnya Dan kita buat Di Seperti ini Kita ada listnya Ini listnya warna abu-abu Jadi Interior itu terkonsep Seperti Plafonnya Jadi Betul-betul Konsepnya Mantul Toyota Innova Ribbon Tipe G Nanti bisa Anda bandingkan Antara ini Atau yang sebelah Karena Mobil yang sebelah ini Dari Banyuwangi Jawa Timur Nanti Anda bisa melihat Dan potong Di bagian Jog tengahnya Juga ada pemotongan Ini Lihat keseluruhannya dulu guys Nanti baru kita Kesebelah Thank you Nah guys Yang ini Mobil dari Banyuwangi Kita akan melihat Dalamnya Kita buatin Konsepnya Innova Tipe V Di bagian Jog tengahnya Kita bikin Nuansa captain seat guys Nah Kita akan melihat Full keseluruhan Black Dengan jahitan aja Menggunakan Nuansa warna silver Dimana kita akan Langsung melihat Nah guys Alright Dimana Toyota Innova Ribbon Yang sudah Dipotong Jog bagian tengahnya Dipotong Menjadi captain seat Dan ini bukan Originalnya Venturer Tapi Ini potongan guys Nah Lihat Amresnya Dan dimana Kita kalau duduk Di tengah Ini udah kayak Rojo Rojo Re Ini Terima kasih Om Kiki Yang dari Banyuwangi Konsumen Hardi Classical Interior Sudah Jauh-jauh Ke workshop sini Semoga nanti Hasilnya tidak ada Mengecewakan Dan ini emang Konsepnya betul-betul Sederhana Tapi Kita jamin Semoga Om Kikinya puas Dimana Menurut kalian nih guys Mantulan yang pertama Yang model sporty Apa model elegan Seperti ini Ini hanya main Di benang Dan keseluruhannya Full black guys Ya Bisa anda komen Request Di kolom komentar Yang Hardi Classical Interior Di kolom komentarnya Youtube Channel Hardi Classical Interior Oke Ini bagian Jok Door trim Sama Tutup konsol Dan carpet dasar Semuanya sudah finish Dan mobil ini Malam ini Mau dibawa ke Banyuwangi lagi guys Oke Pak Tursun Yang sudah nonton Youtube Channel Hardi Classical Interior Oh iya Oh iya Lihat Om Kiki Ini kacang film Sudah selesai semua Menggunakan materialnya Total Guard Yang garansi 10 tahun Jadi Total Guard itu Kalau kita Lihat keluar Betul-betul terang Tapi Kalau dari luar ke dalam Gelap banget guys UV 100% Belum ada Kacang film yang UV 100% Hanya Total Guard Oke Anda bisa browsing tuh Total Guard Di Google Itu produk mana Dan dimana Anda bisa tahu Karena Hardi Classical Interior Sekarang menjadi Distributor utama Kacang film Total Guard Dan disini Ada beberapa macam Kacang film Yang kami kerjakan juga guys Oke Thank you Matur Suun Lihat keseluruhannya Yuk mari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton